Mengenang dipecatnya Stephen Adler dari Guns N' Roses Stephen Adler dikeluarkan dari Guns N' Roses pada tanggal 11 Juli 1990 karena Stephen Adler sudah tidak bisa diatur lagi Stephen Adler saat itu menjadi salah satu personil GNR yang kecanduan narkoba Bahkan Stephen Adler absen ketika GNR tampil di American Music Awards di tahun 1989 dan posisinya digantikan sementara oleh Don Henley Lalu tak lama kemudian Stephen Adler menjalani program rehabilitasi Essel Rose sempat mengancam Stephen Adler Jika menggunakan narkoba maka dia akan dikeluarkan dari GNR Stephen Adler berjanji bertobat dan dia tidak akan menggunakan narkoba lagi Namun ketika Guns N' Roses konser di Farm 8 di tahun 1990 Saat itu Essel Rose memarahi Stephen Adler karena kesehatannya terganggu dan cering absen Essel Rose mengatakan bahwa Essel Rose sangat memperhatikan kesehatan Stephen Adler Dan lama kelamaan akhirnya kesal karena itu mengganggu karir Guns N' Roses yang akan memasuki rekaman di album yang baru Di album barunya yaitu di lagu Civil War Essel Rose dan Slash sangat kesal dengan ulah Stephen Adler Karena di lagu itu sampai diulang sekitar 20-30 kali Gara-gara Stephen Adler kecanduan narkoba lagi Saking kesalnya akhirnya Essel Rose memecat Stephen Adler dan posisinya digantikan Matsorum Namun pemecatan Stephen Adler membuat Izzy Strattling marah Karena Izzy mengatakan bahwa gebukan Stephen Adler sangat cocok buat Guns N' Roses Makanya tak lama kemudian Izzy Strattling juga memutuskan keluar dari Garsen Roses Karena banyaknya permasalahan di bandnya tersebut Peristiwa dikeluarkannya Stephen Adler ini membuat personil skitro sedih Dan akhirnya menciptakan lagu yang berjudul Wasted Time Yang terinspirasi dari pemecapan Stephen Adler Dan di tahun 1993 Stephen Adler menggugat Guns N' Roses tentang insiden Spaghetti Sepertinya akan menjadi sangat panjang jika diulas secara detail Namun sekian dan terima kasih Salam kenangan